Musik Impor garam sudah dibutuhkan Dibutuhkan melalui menko, dirapat menko melalui apa namanya neraca Jadi berdasarkan neraca, nanti kemudian sisanya kekurangannya berapa itu baru diumpul Nah kita mendukung itu, karena itu sudah masuk di dalam Undang-Undang Cipta Kedua Garam ya, antara kementerian kelautan perikanan dan perdagangan ini selalu berbeda Nah sehingga ya tentunya kan ada beberapa klasifikasi kebutuhan garam Ada garam untuk distribusi industri alkali, farmasi, ada garam untuk konsumsi Ya tentunya ada beberapa juga klasifikasi garam yang tidak bisa disiapkan dari garam lokal Nah sehingga tentunya, kita sih ya tentunya sesuai dengan fungsi ya Kita akan awasi betul bagaimana import garam ini pada akhirnya tidak berimbas Kepada garam konsumsi yang selama ini cukup dipasok oleh garam lokal Nah ini kita lihat jangan sampai rembes juga Terima kasih